Intro Meski situasi kamtip mas di labuhan batu cukup kondusif, pasca kejadian ledakan bom di Makassar, Polres Labuhan Batu Polda Sumatera Utara memperketat pengamanan di setiap rumah ibadah, markas komando, asrama, dan fasilitas umum dengan melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan guna mengantisipasi terjadi aksi teror. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan pihaknya langsung melakukan antisipasi dengan meningkatkan pengawasan dan pengamanan di lokasi yang menjadi objek aksi terorisme dengan melakukan patroli dan penyekatan di wilayah perbatasan secara berantai. Pihaknya pun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi peristiwa tersebut dan mempercayakan penanganannya kepada kepolisian. Kita menempatkan peswani untuk melakukan pengamanan baik kegiatan surat Jumat maupun ibadah di gereja. Dengan kejadian ini kita kembali lagi mengantisipasi dan meningkatkan fungsi pengawasan. Ada ancaman yang sama, termasuk juga dalamnya kita melakukan pengamanan, meningkatkan pengamanan di Mako Polri dan asrama Polri. Karena sampai dengan hari ini memang Mako dan anggota Polri masih menjadi sasaran utama dari teman-teman yang melompok terorisme. Ada nggak kita lakukan pengawasan di perbatasan itu Pak? Jadi kami, saya sudah memberitakan diajaran untuk diajaran kursi khususnya untuk melakukan patroli dan biat penyekatan di pintu masuk di wilayah perusahaan batu yang berantai pengamanannya. Di samping untuk juga mengantisipasi tindak pidana yang lain. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.